Koalisi Sipil Selamatkan Tambang melaporkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke KPK. Pelaporan ini dilakukan dengan dugaan adanya kerugian negara yang timbul akibat proses lelang PT Gunung Bara Utama di Kejagung. Dalam laporan hari ini, KSST didampingi oleh pengacara Deolipa Yumara dan juga Ketua Indonesia Poliswaj, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng pun menjelaskan aset-aset PT Gunung Bara Utama kala itu disita oleh pihak Kejagung dalam kasus korupsi Jiwasraya dengan nilai Rp10 triliun di tahun 2023. Dari penilai aset siapa? PPA, kemudian dari DJKN, kira-kira jenderal kekayaan negara dan lain-lain.